Kepulauan Riau Jenazah tersebut dipulangkan ke tanah air menggunakan kapal Laksamana 7012 Korpo Lairut Bahar Kampolri melalui pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Setibanya di Kota Batam, 11 jenazah warga negara Indonesia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda, Kepulauan Riau. Hadir dalam proses kegiatan evakuasi 11 jenazah warga negara Indonesia di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Kepulauan Riau tersebut adalah Kapolda, Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Aris Budiman, Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah PP2MI Ahmad Katiko, dan Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Krisna Murthy. Dalam kegiatan konferensi pers yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda, Kepulauan Riau tersebut, Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigadir Jenderal Polisi Krisna Murthy, menyampaikan bahwa telah terjadi musibah kapal tenggelam di perairan Tanjung Palau, Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Hingga hari ini telah ditemukan sebanyak 21 jenazah korban meninggal dunia, dan telah dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap 13 orang warga negara Indonesia yang selamat dari musibah kapal tenggelam tersebut. Mendapat laporan tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkoordinasi dengan Polri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian kami menginginkan agar berangkat melalui pihak yang benar, perusahaan penempatan, bukan melalui calon atau agen-agen yang terlibat, dan jika ada indikasi terlibatan calon atau tengok apapun namanya, agar masyarakat mengambil inisiatif untuk melaporkan kepada kapal pemerintah setempat. Kami dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tetap akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Jadi dengan peristiwa yang terjadi terakhir ini, telah diberitutin dan diberitakan untuk melakukan investigasi dengan berkoordinasi dan mendapatkan hubungan dari polis, lalu bergabung, dan pihak-pihak yang terkait. Sehingga diharapkan kasus ini akan dapat menggongkar penempatan-penempatan ilga melalui jalur laut dan jalur lainnya, serta kejahatan terhadap kerja migran yang sering terjadi. Selanjutnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menertibkan Sprint Operasi Misi Kemanusiaan dengan membentuk Satuan Tugas Misi Kemanusiaan Internasional Repatriasi WNI Korban Kecelakaan Kapal di wilayah Johor Bahru, Malaysia. Pemulangan sebelah jenazah warga negara Indonesia ini merupakan pemulangan tahap pertama yang nantinya sebelum pemulangan akan dilakukan reeksaminasi oleh tim DVI Polri yang terdiri dari dokter gigi forensik, ahli DNA, patologi forensik, dan ahli sidik jari. Adapun jumlah penumpang yaitu sebanyak 64 orang dinyatakan selamat 13 orang dan meninggal dunia 21 orang serta 30 orang dinyatakan hilang. Dari Humas Polda, Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.